Al-Fatihah Agama yang sempurna Diturunkan kitab suci yang sempurna Kepada manusia yang sempurna Untuk umat yang terbaik Yang semuanya itu Bishahadatil Quran Semuanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Bahwa kalian adalah umat terbaik Dan juga Islam ataupun Al-Quran Ataupun Nabi Muhammad ini adalah Hal yang sempurna Berdasarkan firman Allah Cuma Mungkin ada yang kita Perlu ketahui bahwa Zaman Rasulullah itu Adalah zaman terbaik Masa yang paling afdol Adalah masanya Nabi Muhammad Ini sesuai Sabda Nabi Muhammad Khairul gurun Gernih Generasi terbaik adalah Generasi aku Kata Rasulullah Itu disebutkan di dalam hadith yang sahih Atau mungkin Kalau ada orang yang Tidak percaya sama hadith Pakai ayat Quran Allah berfirman La'amruka innahum lafisakratihim ya'amahun Atau la'amruka innahum lafisakratihim ya'amahun Demi umurmu Wahai Rasul Demi umurmu Kata Allah Sesungguhnya Allah lagi menceritakan Kaumnya Nabi Allah Lut Yang terombang ambing dalam Mabuk Kesesatan Demi umurmu Allah sumpah Untuk menyatakan bahwa Kaum Nabi Allah Lut Itu benar-benar mabuk Kesesatan Karena suka sesama jenis Allah awali dengan Demi umurmu Para ulama Termasuk sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas Mengatakan bahwa Mabara Allah Nafsan Akram Alayhi Min Rasulullah Allah tidak pernah menciptakan Jiwa Manusia yang lebih Utama Di sisi Allah Daripada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Berarti umur terbaik Umurnya Rasulullah Berarti sejarah terbaik adalah Sejarahnya Nabi Muhammad Era terbaik adalah Eranya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Itu era terbaik Sehingga kita bisa ngaca Dengan sejarah Nabi Muhammad Antum Hidup di zaman kapanpun Insya Allah Kalau pegangan Amas sejarah Nabi Muhammad Itu bisa Cukup Apa yang ada di zaman Rasulullah Kita mau lihat Kejadian yang sekarang ini Pasti ada Di zaman Rasulullah itu Secara garis besar Ada tiga Kelompok Ada tiga komunitas Secara garis besar Dan itu akan terus Berlangsung Sampai hari kiamat Satu Mumin Dua Kafir Tiga Munafik Itu akan berlangsung Terus sampai hari kiamat Jadi ente jangan harap Orang munafik ini habis dari muka bumi Nggak bakalan Sampai hari kiamat Akan terus lahir Orang-orang munafik Yang akan menjadi ujian Buat keimanan kita Dari rahim Rahim-rahim wanita Yang patut dikasihani Ibunya Kalau lahir anak Yang munafik Jadi akan terus ada Nah munafik ini Adalah Siapa itu orang munafik Kalau mu'min jelas Kafir jelas Nah musuh Islam terbagi dua Ada yang kafir Ada yang munafik Nah munafik Kalau kafir jelas Musuhin kita memang Dia di luar Islam Ada lagi yang munafik Munafik ini adalah Orang Yang luarnya Islam Tapi dalamnya Kafir Itu di zaman Rasulullah ada Di zaman Rasulullah ada Dan Berusaha selalu Ingin mempengaruhi sahabat Ingin menggoyangkan Akidah para sahabat Selalu Semaksimal mungkin Berusaha Dan itu sampai hari kiamat Akan ada terus Orang-orang seperti itu Yang perlu kita pikirin Jangan sampai Kita ini Enggak berasa Bagian dari mereka Ya Allah Musibah Ada orang yang Enggak berasa Dia kira Dia ini membela Islam Ternyata Dia Sedang meruntuhkan Islam Kenapa begitu? Karena dia sedang Membela Orang yang Merugikan Islam Dia mengukuhkan Atau menguatkan Orang yang Menggoyahkan Akidah Islam Tanpa dia sadari Tanpa dia sadari Alim mengatakan Setan itu lebih Semangat Berambisi Menyesatkan Orang berilmu Atau orang yang Orang yang dianggap Berilmu Daripada orang Yang tidak berilmu Kenapa? Karena kalau orang Berilmu sesat Maka akan sesatlah Pengikutnya Tapi kalau orang Bukan orang alim Sesat Orang sendiri gitu sesat Kagak ada yang ikutin Enggak terlalu ngefek Buat agama Islam Tapi kalau orang yang Diikutin sesat Nah itu ngefek Karenanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Mengatakan Berkata sebagian Ulama Ahli tahagig Para awliya Mengatakan Beruntung orang Yang mati Ikut mati Juga dosanya Berhenti Itu orang awam Yang sesat Ahli maksiat Muslim Ahli maksiat Mati Dia mati Dosanya habis Berhenti Udah Tapi Yang celaka itu Adalah Orang yang Mati orangnya Dosanya masih hidup Masih ngalir terus Kenapa begitu Karena dia Nyesatin orang-orang Yang masih pada hidup Dianya mati Pengikutnya sesat terus Selama Ajaran dia itu Pemahaman dia Pemikiran dia Diikutin Terus Dosanya berkembang Biak buat dia Sampai hari kiamat Sehingga Ketika dia Dianggap Orang hebat Padahal Dia banyak dosanya Seorang ulama Mengatakan Berapa banyak kuburan Yang diziarahin Tapi penghuninya Disiksa di neraka Karena dari itu Hati-hati Ngambil agama Hati-hati Memahami agama Jangan asal-asalan Apalagi zaman Medusos sekarang Jangan asal-asalan 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 Jangan asal-asalan